Untuk jenis-jenis makanan, saya sarankan untuk penderita atau yang menderita kolesterol tinggi sebaiknya mereka menghindari makanan-makanan yang mengandung satu seafood, terutama itu udang, kemudian cumi, ataupun piting. Untuk ikan insya Allah aman, dia tidak mempunyai nilai kolesterol yang tinggi, selain itu juga goreng-gorengan, mohon maaf orang Indonesia saat ini sering kali atau gemar sekali mengkonsumsi goreng-gorengan, selain itu juga kacang-kacangan dan kuning telur. Kuning telur juga sebenarnya dia mengandung omega 3, tapi ada nilai omega 3-nya itu lebih banyak nilai kolesterolnya daripada nilai omega 3 itu sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, salam hidup sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!